Selanjutnya Tribuners Ratu mengajak Anda untuk mencicipi bakso yang ada di Bali, tepatnya di daerah Canggu. Diketahui Canggu ini merupakan salah satu daerah pariwisata di Bali yang memang lagi hype. Di lokasi ini banyak banget kafe, coffee shop, dan juga restoran, satu di antaranya menjual bakso. So, Bakso and Hi-Fi Kitchen, ini menyajikan beragam jenis bakso Tribuners. Tempat ini juga bisa disebut surga bagi mereka pecinta bakso. Supaya nggak makin penasaran, sudah ada Arini di sana. Selamat sore, Arini. Halo, selamat sore, rekan rati. Baik, Arini boleh dijelaskan lokasi tempatnya dari Sobakso ini di mana? Oke, lokasi tempatnya Sobakso ini berada di desa Tribunan, yaitu ada di Jalan Raya Canggu. Kalau semuanya Tribuners yang dari arah Kota dan Pasar, itu katakannya setelah Gapura masuk desa Tribunan, gitu ratu. Kemudian, ini kan untuk bakso ya. Ini bisa dibilang adalah makanan yang memang sudah ada di mana-mana. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan dari Sobakso ini dengan bakso-baso lain di daerah Canggu? Oke, yang membedakan adalah Sobakso ini adalah salah satu bakso gitu ya, yang di daerah Canggu yang menyediakan menu seperti bakso lobster, kemudian bakso susun iga, dan juga ada bakso baling sapi. Dan di sini juga yang jadi pembeda, biasanya kan orang baling yang beragama Hindu, itu tidak bisa makan bakso sapi ya, ratu. Jadi, mereka ini membedakan antara bakso sapi dan bakso ayamnya itu dari kuahnya. Jadi, tidak hanya dari pentolnya saja, namun kuahnya di sini juga disediakan kuah sapi dan juga kuah ayam, begitu ratu. Baik, kemudian untuk menu yang paling bestseller di Sobakso ini, menu apa Arini? Dan kemudian harganya juga berapa? Silahkan. Oke, untuk menu yang paling bestseller, waktu itu kami cobain menu, pastinya bakso lobster, kemudian juga ada bakso jumi, dan juga ada bakso sumpum. Itu sumpumnya gede banget ya, ukurannya. Kemudian kami dikasih sedotan seperti itu, kemudian ada bakso balung juga, dan juga sebenarnya masih ada sih bakso-baksu yang lainnya, seperti bakso ayam biasa, kemudian bakso urat, merton, meranak, seperti itu. Nah, untuk diketahui bahwasannya di Sobakso ini juga disediakan high-speed kitchen, ratu. Jadi, di sini selain ada bakso, juga ada menu seperti menu ayam geprek, kemudian menu snack, dan menu bali-bali yang lainnya, kayak ayam sambal matah, kayak gitu ratu. Kemudian, ini saya penasaran, tadi sudah sedikit disebutkan ya, jadi selain di Sobakso ini menjual bakso, tapi ada high-speed kitchen juga, yang ini ada beberapa menu. Nah, untuk yang di high-speed kitchen-nya ini, menu yang paling favorit, apa Arini? Oke, di high-speed kitchen, ya tadi sebelumnya ini ya, untuk harganya dari bakso-nya mulai dari Rp10.000 hingga Rp40.000. Nah, Rp40.000 itu untuk bakso lobster, bakso cumi, maupun bakso sum-sum. Nah, untuk di high-speed kitchen-nya sendiri, di sini itu tersedia kayak menu ayam geprek, kemudian yang paling besar juga menu ayam, yang menggunakan kuah dari, maksud saya menggunakan bowl, mangkoknya itu dari kerupuk pansit, seperti itu. Dan selain itu juga tersedia kayak menu, seperti umumnya, kafe-kafe pada umumnya, seperti snack. Kalau untuk ayam, ada tersedia ayam sambal matah, ayam geprek, seperti itu ratu. Baik, terima kasih Arini atas informasinya hari ini, ini bisa Anda coba ya, tribuners, terutama untuk Anda yang pecinta bakso. Ini sepertinya sangat sayang untuk dilewatkan, begitu. Tadi Arini juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik so bakso dan high-speed kitchen, Suka dan Tini. Berikut, dan Titin, berikut lipat nanya untuk Anda. Selain Suka, Bapak Selaku Omer, Bupi. Oke, ini kalau ini, Kak? Dengan Kak Titin. Kak Titin, juga owner juga ya, kayak partneran ya. Kalau Sobat Sul sendiri, sebenarnya, tepurnya itu mulai Agus 2019. Karena kita buka kan dikasih malam, ini mulai dengan Nenny Lama. Satu saat ini, dari sekarang, dengan pembuatan Bapak Sul yang mempunyai sendiri. Oke, Kak, di Canggu sendiri, kan ini sudah banyak jual bakso ya. Apa sih, Kak, yang bedain Sobat Sul sama heavy kitchen ini, daripada yang lain? Kalau bakso, Pak, semuanya udah luang tahu ya, bakso ada mana, ada merkena, itu yang biasa. Nah, kita ikut kursus untuk kursus ini, kita jual semuanya sama lokster. Nah, setelah untuk bayar jambu, itu yang ada lokster-lokster, itu yang ada di sini. Kita jualin cumi. Oke, ada cumi ya, Kak. Dan, untuk kuahnya sendiri gimana tuh, Kak? Kalau kuah, kita buat sendiri. Benar-benar semuanya, itu kita buat sendiri. Jadi, teman aku, di teman-teman. Oke, Kak, bisa dijelasin dong? Tadi kan dibilang ada dua kuah ya, sapi sama ayam. Itu bisa dijelasin dong, Kak, gimana itu? Karena kan, tadi kan, pasti banyak orang-orang yang bisa makan sapi ya. Jadi, kita buat buah dendam, satu kursus untuk ayam, satu kursus untuk sapi. Oke. Jadi, orang yang, untuk makan orang bayar sendiri, jadi aman. Jadi, aman ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.